Jem'ah, oh jem'ah, Alhamdulillah, 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 ya Rabbin Alamin, masih di tema kita pagi hari ini, Jangan Tahan Rezeki Orang. Untuk mempersingkat waktu nih Ustadz ya, langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Jawab nih, Tanya dong Ustadz, kami semua, Tanya dong Ustadz. Langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, saya sudah tidak bekerja karena di PHK, di tempat kerja, sampai kontrakan saya nunggak dan jadi banyak hutang. Sekarang istri selalu nagih uang bulanan Ustadz, bukannya gak mau ngasih, tapi udah ikhtiar, tapi belum ada Ustadz. Apa sekarang sikap saya termasuk nan rezeki istri saya, kasihan kan istri saya hidupnya jadi susah. Nah ini Ustadz Bani deh jawab, mau nijini bantu. Masya Allah, pertama kita doakan buat kita semua semoga selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada petanya. Di dalam surat At-Tolak ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Liun fiqdu sa'ati min sa'ati. Seorang laki-laki yang Allah berikan kemampuan materi, hartanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, maka mestinya dia memberikan nafkah kepada istrinya juga yang banyak. Ya kalau Ustadz maulana banyak juga ngasih itu, karena pendapatannya banyak gitu. Ngasih-ngasih apa Ustadz? Nah itu dia jadi pertanyaan sekarang ya. Wa man ku diru alaihi rizku fal yun fiqmi ma'atahullah. Tapi jika ada seorang suami yang sedang kondisi sulit, dia baru di PHK, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baru karena kondisi sedang pandemi, maka hendaklah dia memberikan apa yang dia punya. Jika tidak ada, maka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala plus rayu istrinya, dekat istrinya, mohon keridoan dan keikhlasannya untuk menerima kondisi. Jadi apakah termasuk menahan rizki? Insya Allah tidak. Maka saya ja'alullahu ba'da usrin yisra. Insya Allah kalau keduanya bisa bersabar, tetap ikhtiar, karena masing-masing sudah dikasih jatah rizkinya. Kondisi tidak akan mungkin menghalangi rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala selama kita berikhtiar dan berusaha. Maka insya Allah saya ja'alullahu ba'da usrin yisra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kondisi yang sulit ini. Selama bersabar. Lalu bagaimana jika istrinya ingin bekerja? Izinkan, karena boleh jadi Allah akan membuka rizki atau memberikan rizkinya melalui tangan istri. Dengan misalnya berjualan online dan sebagainya, silahkan. Bantu mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang kedua, ketika dulu Imam Hasan Al-Basri, ada orang datang meluh tentang materinya, nasihat beliau, coba deh perbanyak istighfar. Sambil ikhtiar, yuk banyakin istighfar. Mudah-mudahan Allah permudah insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Bani ya. Tadi kita sudah menjawab satu, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seorang anak yang tidak pernah mengirim uang kepada orang tuanya dan membiarkan orang tuanya hidup susah, apa termasuk menahan rejeki orang Ustaz? Soalnya kakak saya sudah bertahun-tahun tidak pernah mengirim untuk orang tua Ustaz. Bahkan saat sakit saat ini. Saya masih sekolah Ustaz, saya cuma bisa mengurus. Kalau meminta kakak, saya pasti dimarah-marahin, disuruh kerja. Sedih saya Ustaz. Harus bagaimana saya sebagai adik? Nah ini Ustaz Syam sudah dijawab. Ini kakaknya tidak mengirim-ngirim. Ibaratnya Ustaz Syam tidak mengirim ke rumah. Adiknya bagaimana? Takutnya diomelin. Cukuplah dikatakan durhaka seorang anak jika lupa untuk mendoakan orang tuanya. Jadi kalau berdoa saja kita dianggap durhaka, apalagi kalau kita tidak memperhatikan secara materi. Kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kedua orang tua kita. Yang wajib menafkahi itu orang tua wajib menafkahi anaknya. Tapi anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan banyak juga setelah menikah ternyata sudah tidak mengirim duit lagi. Setelah menikah ternyata tidak memperhatikan orang tuanya lagi. Padahal subhanallah setelah menikah tetap wajib kita berbakti kepada orang tua kita. Bukan menafkahi tapi berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu lebih diatasnya lagi daripada menafkahi. Karena bentuk bakti itu banyak. Termasuk daripadanya mengirimkan materi, mengirimkan uang. Namun sang Adinda yang dimuliakan Allah SWT harus juga memperhatikan keadaannya sang kakak. Boleh jadi di perantauan dia juga sedang kekesusahan. Siapa tahu kita hanya menduga nih uangnya dipakai foya-foya saja. Atau mungkin dipakai nih ternyata dia juga ternyata sedang terlilit hutang. Atau sang kakak juga dalam keadaan susah. Maka perlu yang namanya saling komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat utama. Untuk apa? Untuk saling mengetahui. Bisa saja sang kakak dalam keadaan susah, dalam keadaan terlilit hutang. Lalu tidak diketahui oleh orang tua. Maka bantuan kepada orang tua itu wajib hukumnya bagi seorang anak dalam bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Udah dicek Ustaz Mulana tadi ngeliatin saya. Ini dari Afif Salahuddin atau dari Aisyah? Bukan. Dari Fatima. Iya, enggak aman kok. Bukan dari itu. Makanya kita tetap serahasiakan namanya. Tapi tanya dulu, Ustaz Mulana ngirim kan? Enggak, enggak. Alhamdulillah Ustaz. Dan semenjak menikah tuh biasanya saya belum ngirim, Ji hanya ngirim. Wih, Masya Allah. Nanti bisa kita bahas nanti ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram juga masih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi atasan yang membawa kabur semua gaji? Astagfirullahalazim. Semua gaji karyawan ya. Saya dan teman-teman saya sudah tiga bulan tidak gajian. Dan ternyata dibawa kabur, Ustaz. Kami sudah melaporkan kepada yang berwajib, Ustaz. Apakah dalam Islam boleh jika karyawan meminta paksa kepada keluarga dari si bos itu, Ustaz? Kami punya keluarga, butuh makan, Ustaz. Nah, ini Ustaz Mulana nih urusan ini gini-gini. Mau nijin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus tekankan kepada siapapun yang dapat kejadian seperti ini. Lakukan dua hal. Sabar dan ikhlas. Kenapa? Karena menyikapi kehilangan, ini maksudnya kategori kecurian. Kecurian. Kategori kecurian. Maka ikhlas dan sabar atas apapun yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Dalam hal ini, betul tadi kata Mas Parli, bisa jadi ini Allah simpankan buat kita. Bagaimana cara kita menggunakan, ini adalah sebenarnya rejeki itu, cara menggunakannya, bahagian daripada ahlak. Dan cara menggunakan untuk memberi mampat, itu namanya amal. Kalau untuk diri kita, itu adalah berah-berah dengan harta. Tapi ketika kita memampatkan untuk orang banyak, itu namanya beramal lah kita. Maka kehilangan pasti kesedihan, lebih parah lagi, aduh pasti kita rugi dua kali kalau kita terlalu terpanah. Terima kasih banyak Ustaz Mulana atas jawabannya. Buat jamaah Islamidinda yang ada di rumah, ya sama-sama kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki, yang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan. Yuk dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadol Ustaz Syam. Tak baik guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nauti 29. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma s behalfa sahipu. Allahumma Classiah. R Rabbana, tidak jada alam ? postan keallen kan kita. Oumya resolim. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دَنْ بَرِيكًا كَسَلَمَاتًا كَفَلَ كَامِيدًا رَحْمَتْنُوا يَا اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ يَا اللَّهَ تُكُبْكًا كَامِيدًا سَسُوَاتُهُ يَنْحَلَالِ وَأَغْلِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّا سِوَاكَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Amin, amin. Ya Rabbul Alamin, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini sebuah ngawar menfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. وَبِلَيْتَحْفِقُ وَالْهِدَيْا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.